Pemirsa kemarau berkepanjangan mengakibatkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi pasokan air bersih, warga sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah setempat. Akibat kemarau berkepanjangan, sejumlah sumur milik warga di Desa Girimuk di Kecamatan Kasokan Delma Jalengka, Jawa Barat, sudah mengalami kekeringan sejak dua bulan lalu. Untuk memenuhi pasokan air bersih sehari-hari, ratusan warga bergantung pada bantuan pemerintah setempat. 5.000 liter air bersih yang dibagikan BPBD Majalengka pun ludes dalam waktu singkat. Sementara itu, ratusan warga di Desa Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah berebut air bersih bantuan dari pemerintah. Hal ini terpaksa dilakukan warga mengingat krisis air bersih sudah dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Sedikitnya 34.000 jiwa di 52 desa sekitar Purbalingga terdampak krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan. Untuk terus memenuhi pasokan air bersih warga, BPBD Purbalingga mengirimkan bantuan hingga malam hari. Dengan kapasitas total sampai saat ini sudah mencapai 2.400.000 liter air. Sementara kami masih mengoptimalkan dari sumber daya yang ada di tempat kami dan juga sekaligus dari lembaga, baik lembaga kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan dan lembaga pemerintah yang ikut memberikan satu kontribusi. Selain bantuan dari pemerintah, berbagai elemen masyarakat juga ikut mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Warga berharap pasokan air bersih terus dibagikan demi memenuhi kebutuhan mereka. Dari Purbalingga dan Majalengka, Catur Edy Purwanto, Muhammad Zeni Johadi, INews melaporkan.